Halo semua kali ini saya bikin muffin ini tanpa gula dan gluten free bahannya dari organik tepung kelapa ya asli tepung kelapa tanpa tambahan di sini juga saya kasih hiasan ini raisin atau anggar berkering di sini saya pakai tiga telur ukuran sedang dan saya tambahkan 4 sendok makan honey atau madu 4 sendok makan butter 1 sendok teh vanilla extract 1 sendok teh salt atau garam 2 sendok makan baking powder 3 sendok makan krim atau yogurt kalau tidak ada di skip tidak apa-apa ya dan kocok hingga merata setelah semua merata tambahkan coconut powder atau tepung kelapa sekitar 250 gram dan disini saya kasih kacang kenari dan raisin saya mix together atau saya campurkan bersamaan ya dan saya tambah air secukupnya biar tidak terlalu kering dan campurkan hingga merata kalau kira-kira kurang air atau terlalu kering bisa bisa tambah air putih atau susu atau air kelapa juga enak nah ini sudah saya mix semua saya campurkan semua merata saya siapkan mold atau ini untuk cetakan muffinnya ya saya masukkan ke cetakannya semua nanti saya kasih hiasan atasnya raisins atau atau anggur kering dan masukkan semua ya ini ke cetakannya dan panggang di oven sekitar 195 derajat sekitar 25 menit nah ini sudah matang saya keluarin dari oven siap untuk didangkan ya nah disini saya keluarin dari cetakannya muffin atau kue kayak gini ya jadinya cantik enak sekali ini rasanya gurih tanpa gula dan tanpa tepung apapun cuma tepung kelapa organik nah disini saya coba hasilnya kayak gini ini enak sekali rasanya kelapanya itu sangat terasa tanpa gula sudah manis karena grapes dry grapes atau raisins ini sudah manis dan ada sedikit hanina juga terima kasih sudah menonton video saya terima kasih jangan lupa klik like subscribe dan nyalakan loncengnya ya biar tidak ketinggalan video saya terbaru ya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sudah melihat atau menonton resep saya disini lagi terima kasih selamat menonton! Terima kasih.